Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel podcast horror punya cerita Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian semua tetap sehat Dan tetap tolong perlindungan Tuhan yang Maha Asa Nah kali ini Bimba akan menceritakan Sebuah cerita Yang berjudul Chong Joli Pocongku tolong diuculi Sebuah cerita dari penulis Malam 94 Seperti apakah ceritanya Namun sebelum kita mendengarkan ceritanya Alangkah lebih baiknya Jika kita mempaca pasmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Pak Sarimin adalah seorang penjual mie ayam keliling di kampungku Untuk kepribadiannya Ia dikenal sebagai seorang yang pendiam dan tertutup Oleh karena sifat beliau yang tertutup Ketika Pak Sarimin sakit keras Tak ada satupun warga yang menjenguk Pak Sarimin Bukan karena warga kampung yang sombong Melainkan kami para tetangganya Semua sekali tidak mengetahui keadaannya Saat Pak Sarimin wafat Satu warga pun tidak ada yang mengetahui Sampai akhirnya Sebut saja Mas Faisal Tetangga dekatnya yang juga rumahnya Bersepelahan dengan ku ini Ingin membeli mie ayam Pak Sarimin Fit Kamu pernah lihat Pak Sarimin jual mie ayam gak? Tanya Mas Faisal Saat itu sedang mencuci motor Aku juga gak pernah lihat Mas Biasanya siang kan dia keliling Mas Cuma sepertinya Hampir satu minggu gak pernah kelihatan deh Jawabku Oh gitu Soalnya kan Mas kalau siang kerja Ini pas libur Kebetulan pengen mie ayam Tapi kok ditungguin gak kelihatan ya Jawab Mas Faisal Hmm Tapi kayaknya Pak Sarimin Gak ada deh di rumahnya Mungkin lagi pulang kampung Mas Ketempat istrinya di Wonogiri Mas Pak Sarimin ini pendatang ya guys Jadi bukan asli kampungku Oh Ya mungkin bisa jadi sih Lampu tempat rumahnya juga masih menyala tuh Tunjuk Mas Faisal Ke arah rumah Pak Sarimin Tak lama kami berbincang Terlihat ada dua orang pemuda desa Yang sudah mengetuk-ngetuk pintu rumah Pak Sarimin Mereka berdua seperti kebingungan Dan mencari sesuatu Yang kemudian Mas Faisal hampiri Cari siapa tuh Mas Eko Mas Wahyu? Tanya Mas Faisal Oh nganu Mas Tadi kita mau beli mie ayam Pak Sarimin Soalnya ambil seminggu Ditunggu kok gak pernah kelihatan lagi ya Kita mau memastikan aja Apa Pak Sarimin terpindah atau belum Ungkap Pak Eko Tiba-tiba Mas Wahyu berbisik Eh nganu Kok saya Kayak ada nyumpuh bangkai busuk ya Pas saya berdiri di depan pintu rumah beliau Tiba-tiba Mas Faisal Mendekati rumah Pak Sarimin Dan mengendus aroma sekitar Oh iya Bener kok Ada bau busuk nih Wah Apa jangan-jangan Pak Sarimin meninggal? Tanya Eko kemudian Lalu mereka bertiga terlihat mencoba mengintip Dari celah-celah ventilasi rumah Pak Sarimin Dan bener saja Bau busuk itu semakin menyengat Aku yang memperhatikan dari kejauhan Karena takut Dan antara sepenasaran meminta Pak Desodik Untuk segera melapor ke Pak RT Untuk mengecek keadaan dalam rumah tersebut Akhirnya sekitar 30 menit berselang Diputuskan untuk membongkar paksa pintu rumah tersebut Dan langkah terkejutnya Mereka melihat tubuh Pak Sarimin sudah terkeletak Tak bernyawa di atas tempat tidurnya Yang sudah mulai membusuk Atas permintaan dari keluarga Akhirnya jenazah Pak Sarimin Dibawa ke kampung halaman istrinya di Wonogiri Pada saat itu juga Setelah beberapa hari Sejak penemuan jenazah Pak Sarimin Rumah kontrakan itu kosong Dan beberapa warga mengatakan Sempat melihat Pak Sarimin sedang duduk di teras rumahnya Namun Teror Pak Sarimin semakin senter terdengar Salah satunya Mas Faisal pernah bercerita Jika ia diganggu sosok Pak Sarimin Ketika malam hari Setelah Mas Faisal pulang kerja Ia melihat gerobak mie ayam Di depan gang tempat biasa Pak Sarimin Untuk bertentu sejenak Saat itu Mas Faisal Yang merasa sangat lapar Ia tidak ingat jika Pak Sarimin sudah wafat di hari lalu Pak Sarimin beli mie ayam ya Pedas Dibungkus saja Pak Pintah Mas Faisal Pak Sarimin hanya diam Dan tangannya seperti mengelap-ngelap mangkok mie ayam Karena Mas Faisal sudah menunggu 10 menit Beliau Pak Sarimin hanya mengelap-ngelap satu mangkok Dan belum mempersiapkan mie ayam yang dipesan Mas Faisal kembali bertanya Pak Sarimin Kok malah ngelapin mangkok aja Pak Pesanan saya mana Pak Kok belum dibuat Pak Sarimin hanya diam Ketika ia menoleh Yang nampak bukannya Pak Sarimin Melainkan sesosok pocong Yang matanya melotot Dan dari mulutnya seperti mengeluarkan cairan Sontak melihat itu Mas Faisal teringat jika Pak Sarimin Baru meninggal 3 hari lalu Mas Faisal yang ketakutan Berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak Sontak mendengar hal ribut-ribut Pak D keluar rumah Ia melihat Mas Faisal yang lari kocer-kacir Mas Faisal Ada apa tuh? Apa ada begal? Tanya Pak D Mas Faisal menggeleng-geleng Dan lidahnya seperti kelu Pak Sarimin kentayangan Pak D Karena penasaran Pak D sodik melihat tempatnya yang ditunjukkan Mas Faisal Namun tidak ditemukan apapun disana Hanya ada pohon mangga tua Yang biasa buat berteduh Pak Sarimin Tikala beliau masih hidup Nggak ada apa-apa kok Mas Faisal Mungkin Mas Faisal ini salah lihat Ujar Pak D sodik Bak aliran listrik yang menyambung Kini teror beranjak berganti kepada Pak D sodik Di malam yang sama Pak D sodik yang asik menonton bola Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan dari pintu rumah Pak D sodik langsung bangkit dan membuka pintu Betapa terperanjaknya Pak D sodik Melihat sosok pocong dengan kain kafan kumal yang matanya melotot Dan mulutnya mengeluarkan air liur yang netes Sodik Tolong sodik Tolong uculi poconganku Pak D sodik merasa seperti lututnya lemas Dan mulutnya tidak bisa berteriak Ia hanya bisa membaca baca toa pendek Hingga sosok menyeramkan itu berlalu Keesokan harinya Pak D sodik yang bekerja sebagai pekerja bangunan Langsung menceritakan pengalaman mistisnya Melihat pocong Pak Sarimin kepada temannya Tahu nggak Rul Semalam Pertama-tama Mas Faisal diganggu sosok pocong Pak Sarimin Eh malam-malamnya Pocong Pak Sarimin langsung menampakkan diri Rul sama saya Cerita Pak D sodik pagi itu Membuka percakapan I Rul teman Pak D sodik langsung menanggapi dengan wajah yang serius Aku ya pernah kok Diteror sama almarhum Pak Sarimin Sore itu aku baru pulang kerja Lalu lewat depan rumah Pak Sarimin Tapi aku dibuat kaget saat melihat sekeliling rumah itu Dibunuhi sosok pocong yang entah berapa banyaknya Suaranya menggema I Rul Tolong uculi poconganku Rul Pak D sodik langsung menimpali Loh saya juga pernah kok diteror Loh kamu juga pernah atau gitu diteror sama Pak Sarimin Tanya Pak D sodik penasaran Iya Dik Waktu itu saya lagi jalan Mau ke warung Pociem beli rokok Lalu saya lihat ada dua orang yang mengikuti saya dari belakang Ketika saya menoleh Ya ada si Pak Sarimin ini Saat itu kan saya belum tahu kalau Pak Sarimin meninggal Terus saya tanya Pak Sarimin mau ke warung juga Pak Pak Sarimin cuma diem dan menggeleng aja Lalu pas saya beli rokok Saya masih ngajak ngobrol sama Pak Sarimin Ya walaupun cuma dijawab sekata dua kata sama Pak Sarimin Sampai Mbokiem nanya Loh Pak Sigit Sampai ngomong sama siapa toh Pak Ya tak jawab dong Masa Mbokiem gak lihat toh Saya ngobrol sama Pak Sarimin Sambil menunjuk ke arah Pak Sarimin berdiri Pas saya nengok lagi Lah kok ilang Eh gak taunya besok siangnya baru dapat kabar Kalau Pak Sarimin sudah membusuk Tambah cerita Pak Desikit Sambil menggaruk-garuk kepalanya Ternyata Mas Bandi yang dari tadi Diam saja mendengarkan perbicaraan mereka Tentang penampakan Pak Sarimin Tiba-tiba ikut bercerita Mas Bandi yang kalau sore hadis Habis kerja menyampi menjadi tukang ojek Tak luput dari teror Pak Sarimin Sekitar jam 10 malam Mas waktu saya mau pulang Terlihat Pak Sarimin yang berjalan sendiri Pak Sarimin mau pulang juga Yuk bareng aja sama saya hunter Tawar Mas Bandi Pak Sarimin hanya mengangguk Tanpa berkata-kata Mas Bandi yang memang tidak tahu Dimana rumah Pak Sarimin Menanyakan dimana letak rumahnya Namun Pak Sarimin hanya memberi arahan Dengan tangan kanannya Tanpa berkata-kata Karena dirasa sudah lumayan lama Berputar-putar Mas Bandi menanyakan dengan nada Suara yang agak memendak Pak Sarimin Sudah malam nih Pak Jangan bertemu terterus Saya mau pulang Pak Dan ketika Mas Bandi menengok ke belakang Terbelalaklah mata Mas Bandi Ternyata yang diboncengnya adalah Sosok pocong dengan dua kapas Yang menyumbat di lubang hidung Dan mulut yang mengeluarkan air liur Sosok itu pun berkata Mas Tolong Mas Tolong ujuli pocongku Karena kejadian tersebut Mas Bandi sampai sakit tiga hari Pak Desodik yang mulai merasa Warga banyak dirasakan Dengan atanya terhadap Pak Sarimin Mengajak teman-teman yang lainnya Untuk segera menemui Pak RT Kita coba aja yuk Ke rumah Pak RT Minta supaya beliau menghubungi Saudaranya atau keluarga Pak Sarimin Yang ada di Monogiri Untuk membongkar jenazah Pak Sarimin Yang lain pun setuju Dengan utusan Pak Desodik Malam hari diputuskanlah Pak Desodik dan Pak Sigit Perwakilan dari warga Meminta untuk Pak RT Menghubungi kembali keluarga Pak Sarimin Pak RT yang ikut Menyetujui saran warga Malam itu langsung mencoba Menghubungi istri Pak Sarimin Yang kebetulan nomor teleponnya Masih ia simpan Setelah beberapa menit Yang berpasah bahasi Dan membicarakan topik ini Ada sedikit raut wajah Yang cemas terlihat dari Pak RT Yang sepertinya menerima jawaban Dari istri Pak Sarimin Pak Desodik yang penasaran Ia dan Pak Desikit Saling pandang mencoba menerka-nerka Jawaban apa yang akan mereka dapat Tak lama Pembicaraan via telepon itu ditutup Waduh gawat Tapi tolong jangan sampai Buat keger warga kampung ya Pinta Pak RT Loh loh Ada apa-apa pak Cecar Pak Desikit Gini Jadi Tadi ada semakuan dari istri Pak Sarimin Pak Sarimin itu mempunyai penglaris Namun Penglaris itu adalah penglaris ludah pocong Istri Pak Sarimin sendiri Baru mengetahui Jika suaminya selama ini bersekutu dengan iblis Pandas saja Pak Sarimin jarang terlihat Namun bersosialisasi Wong sama istrinya sendiri aja Gak boleh tatang kontrakannya Cerita Pak RT Pak Desodik yang masih penasaran Ia menanyakan bagaimana Melanyapkan teror pocong Pak Sarimin ini Dan pertanyaan itu langsung dijawab oleh Pak RT Kalian harus cari barang Pak Sarimin Yang tertinggal di dalam kontrakan Semua baju dan barang lainnya Harus ikut dikuburkan Itu menurut pengakuan istri Pak Sarimin Tanpa menunggu lama Keesokan harinya Irul, Pak Desodik, dan Pak Desikit Langsung membuka rumah bekas kontrakan Pak Sarimin Ada rasa mencekam Dan masih tercium bau aroma busuk Dari dalam kamar itu Walaupun semua rumah dibersihkan yang punya kontrakan Setelah mencari Ketika setiap tempat penyimpanan Tak juga ditemukan barang peninggalan Pak Sarimin Wes lah Sudah gak tahan saat disini Pak Des Kita keluar aja Rasanya bau mayat yang masih menyengat Pinta Mas Irul Sebentar Ul Kita lihat ke halaman belakang rumahnya Pak Sarimin dulu Siapa tahu ada petunjuk disana Pinta Pak Desodik Mereka bertiga dengan terpaksa Akhirnya membuka ruang pintu halaman belakang Dan ternyata Disana masih ada bekas gerobak mie ayam Pak Sarimin Hah? Ini gerobaknya ketinggalan toh? Atau sengaja ditinggal? Tanya Pak Desikid keheranan Ketika mereka bertiga mengeluarkan gerobak mie ayam tersebut Irul tiba-tiba berkata Aduh Ada air apa ini netes? Saat Irul melihat ke atas Dilihatnya sesosok pocong yang duduk di atas gerobak mie ayam dengan air liur yang menetes Irul yang memang dikenal penakut Tiba-tiba langsung tak sadarkan diri Karena keadaannya semakin mengkhawatirkan Pak Desikid dan Pak Desodik langsung mencari bantuan warga lain Untuk menorong Irul sekaligus membawa gerobak itu keluar dari rumah kontrakan bekas Pak Sarimin Kini kabar berita tentang Pak Sarimin menggunakan pelangaris pocong sudah tidak bisa ditutupi Warga yang merasa kesel di teror Segera menghancurkan gerobak mie ayam milik Pak Sarimin Dan menguburkannya di kebun kosong perbatasan kampung Sengaja gerobak itu agak digubur menjauh Agar supaya arwah Pak Sarimin tidak meneror warga Setelah gerobak mie ayam Pak Sarimin dihancurkan di diguburkan Warga kampungku sudah tidak pernah lagi diteror oleh pocong Pak Sarimin Sengaja gerobak Sengaja gerobak Terima kasih telah menonton!